Wow, ini rupisan alam yang luar biasa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi teman-teman dengan channel ini channel sunvlog, channel jalan-jalan merekam apapun yang ada di jalan kali ini saya ada di kaki sebuah bukit untuk menaiki selanjutnya untuk melihat pemandangan yang indah di atasnya menyambung video-video saya sebelumnya ini adalah bukit dari tempat wisata atau pantai Watudodol di Banyuwangi ya teman-teman ini ada tulisan jika angin kencang dan hujan lebat para pengunjung diharap turun ini tulisan dari para petugas penjaga yang disini ya teman-teman kita mulai naik ya ini ada undak-undakan dulunya ini tidak berbentuk begini tapi berupa tanah saja jadi sering longsor ya kalau kena air hujan sekarang sudah ada dibangun lantai puffing ya puffing jalan ber puffing stone ya enak sekali sudah jalannya kita tinggal menaiki ke jalan di atas itu view di bawah ada jalan Pantura ya Surabaya Banyuwangi view langsung ke laut juga ya ini berundak juga kita tinggal naikin aja jalannya tidak susah teman-teman waktu yang bisa ditempu untuk jalan kaki ke atas bukit ini sekitar mungkin 5 menit saja ya 5 menit tidak sampai 10 menitan lah dekat kok kita akan tahu disana ada apa saja bagaimana keadaan disana kita akan tahu setelah ini oh ya teman-teman saya ingatkan yang belum berlangganan channel ini silahkan di klik tombol subscribe nya dan bunyikan loncengnya atau yang ingin berkomentar silahkan tulis di kolom komentar di bawah oke teman-teman kita lanjut lagi bukit ini berada di sebelah selatan jalan di pantai Watudodol ya teman-teman Watudodol beberapa waktu yang lalu kita sudah ulas tentang keindahan dan sisi mistisnya ya teman-teman nanti di atas sana seperti banyak saya lihat di video-video yang lain di youtube view nya itu menghadap ke laut ke selat bali dan terlihat patung gandrum dari atas sana oke nanti kita akan tahu sendiri gimana pemandangan disana terus ada apa saja oke kita berjalan lagi ini enak sekali jalannya artinya lancar saja tidak berbahaya kemudian cuaca juga mendukung hari ini cerah sekali saya ini kesini mulai tadi jam 9 pagi ya kita mulai naik tadi jam setengah 10 saja ini sekitar 5 menit ke atas sudah nyampe di tempat tujuan view ke arah kanan adalah laut ya selat bali kelihatan biru air lautnya kalau menurut orang-orang sekitar tingginya sekitar 100 meter di atas permukaan laut antara 50 sampai 100 meter di atas permukaan laut tidak begitu tinggi sebenarnya karena bukit ini langsung berdekatan dengan pantai batu dodol dipisah oleh jalan pantura itu ya oke itu view nya lagi ya kita jalan sambil menikmati pemandangan di sekitar di sebelah kiri saya adalah bukit tapi yang di sebelah kanan adalah lembah yang menuju jalan tadi langsung berhadapan dengan view lautnya gitu puffing disini masih bagus rata dan tidak bolong ya jadi kita menuju ke atas ke puncak bukit ini tidak begitu sulit dan lancar-lancar saja teman-teman bagi teman-teman yang ingin mengunjungi tempat ini kalau dari ketapang banyuangi maksudnya pelabuhan ketapang mungkin sekitar tidak sampai 5 kg lah dekat sekali mungkin 3 kg-an ya di sebelah kiri parkir mobil juga luas di bawah parkir motor apalagi dan di sebelah kanan jalan adalah pantai watu dodol banyak tempat food court untuk makan-makan atau nongkrong disana banyak sekali lengkap atau mau membeli oleh-oleh khas banyuangi souvenir-souvenir atau hiasan-hiasan dinding rumah banyak disana yang terbuat dari kerang-kerang laut begitu teman-teman kita lanjut lagi pelan-pelan sudah hampir nyampe ya di depan sudah kelihatan ada bangunan ya bangunan kecil entah itu apa ya kita lihat saja nanti oh ini view-nya bagus itu termasuk pulau Bali yang kita lihat tadi itu ya kali ini saya berdua dengan anak saya tapi dia tidak mau dishoot tidak mau menampakkan wajah seperti saya sama saja tidak mau menampakkan wajah suatu saat kita akan memperlihatkan wajah kita ya di channel ini sekarang kita fokus ke video yang kita lalui saja merekam apapun yang ada di jalan sesuai dengan nama jalan ini ya teman-teman oke di depan ada bangunan kita lihat bangunan apa itu ya di sekeliling ini ada tempat duduk mungkin di hari-hari libur tempat ini rame mungkin ya kebetulan ini dua hari menjelang hari raya ya oh maaf satu hari menjelang hari raya jadi tempatnya ah ini dia tempatnya ternyata sepasang kuburan ada di dalam teman-teman dan disitu tertulis situs budaya makam Sheikh Maulana Ishak dan Siti eh siapa tadi itu Dewi Sekardadu eh Sekardadu iya itu dia tulisannya saya kurang tahu pasti apa benar yang bagian dari wali Songo itu para wali Sheikh Maulana Ishak saya kurang tahu tapi saya pikir bukan disini saya pernah baca sejarahnya ah itu ada sepasang kuburan saya kurang tahu pasti ini kuburan siapa mungkin orang lain ya tapi namanya sama Sheikh Maulana Ishak oke ini di sekelilingnya di sebelah kirinya ya di sebelah selatan bangunan ini ada jurang ya lembah mungkin sungai itu di bawah ya yang nyambung ke pantai ya nyambung ke laut di Watudodol kita lewat dari sebelah kirinya ya itu dia ini di sebelah kiri bangunan kuburan tadi ya teman-teman kita mengelilingi dari sebelah kiri belakang terus ke depan ke sisi utaranya ya oke ini sisi barat sudah kelihatan view lautnya nah itu di sisi utara ya kita bilang orang Jawa ketilasan ya kuburan maksudnya makam dan ini ada saya kurang tahu nih bangunan apa hill hill nya patung gandrung yang di pantai Watudodol dari atas apa semacam kuburan juga saya kurang tahu ya nah ini maksud saya ini tulisan apa saya kurang paham karena tulisan Cina ya tulisannya huruf-huruf Cina dan terdapat dupa di sana hill ya oke ini ada tempat duduk untuk bersantai untuk para pengunjung di sini itu ada tulisan bukit Watudodol dan menghadap ke laut oke kita lihat view lautnya masya Allah itu lukisan alam yang luar biasa dan di sebelah kiri bawah itu ada patungnya itu kelihatan patung gandrung ya patung putri gandrung nah itu dia oke kelihatan dari sini view nya kita lebih tinggi dari dia maksudnya kedataran ini lebih tinggi dari patung gandrung seperti yang saya bilang tadi dijitakan oleh orang sekitar sekitar 50 sampai 100 meter atas pemukatan oke teman-teman itu saja yang ingin saya ceritakan kita akan kembali turun meninggalkan tempat ini tidak ada tempat yang atau hal-hal yang luar biasa hanya biasa saja sebuah keburan petilasan saya menyampaikan hal-hal di video saya adalah berdasarkan apa yang saya lihat apa yang saya alami jujur dan tidak melebih-lebihkan suatu lokasi meskipun sebuah promosi untuk sebuah wisata saya akan berkata dengan sebenarnya yang saya lewati begitu teman-teman ya oke kita turun disini ya jangan lupa untuk berlangganan channel ini klik tombol subscribe-nya dan bunyikan loncengnya ya teman-teman saya akan akhiri video ini disini dan kita akan berjumpa lagi di video-video yang lain berikutnya kalau anda berlangganan anda akan mendapatkan update-update terbaru video-video terbaru dari channel kami ini oke teman-teman sampai disini dulu semoga bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh